Intro Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Luqman Har Tayangan adanya tanpa rekayasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Salam persaudaraan dari kami Sahabat-sahabatku sekalian Semoga anda dan kita semua senang jasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Pada momentum bulan Oktober menuju tanggal 28 sebagai hari sumpah pemuda Beredar banyak pertanyaan, setengah buyonan dan sebagian juga ada yang serius Yang berfokus kepada apakah kaum muda beradawi pada saat itu ikut sumpah pemuda Pertanyaan ini sebenarnya untuk menggugah kita Kita sikapi, kalau saya menyikapi Untuk menggugah kita membuka lembaran-lembaran sejarah terkait dengan sumpah pemuda Alhamdulillah saya memiliki buku 45 tahun sumpah pemuda 45 tahun ini dihitung dari terbitannya ya 1974 Ini diterbitkan oleh yayasan gedung-gedung bersejarah Jakarta Dan isi dari buku ini Sebagian besar ditulis oleh pelaku sejarahnya Ya ini diantaranya adalah bukti primer Karena yang menulis adalah pelaku sejarahnya Sebagian juga dikutip dari asib yang masih tersimpan Perlu diketahui saudara-saudaraku sekalian Bahwa sumpah pemuda 1928 Pas pada tanggal 28 Oktobernya itu Tidak serta-merta seperti itu adanya Dimulai dari Kongres Pemuda yang pertama Dilaksanakan 30 April hingga 20 Mei 1926 Yang pada tahun sebelumnya sudah melakukan kerapatan-kerapatan Jadi istilah pada masa itu rapat pertemuan itu Bahasa yang dipakai adalah kerapatan Ini kita biar mengerti Sekarang menggunakan masa meeting Kita pakailah bahasa kita yang sudah bagus Karena itu anugerah Allah ya Walaupun dari kerapatan sekarang menjadi rapat Janganlah dirubah jadi meeting Itu bahasa orang sana Biarlah orang sana yang pakai Nah Adakah kaum Mbak Alawi mengikuti? Tentu saja Oh iya Kecuali itu juga ada video dari Mbak Yaimufid Mbak Mufid Klaten yang sangat berapi-api Beliau kalau saya simak adalah terakh Dari Pangeran Semburi Nyowo Nah Mengingat Pangeran Semburi Nyowo Saya teringat kepada cucunya Salah satu cucu beliau Yang dimakamkan di daerah Cidahu Sukabumi Yaitu Kiai Muhammad Santri Atau Akrabi Sapa Eang Santri Beliau pengikut dari Pangeran Diponegoro Untuk melawan Belanda Sehingga akhirnya beliau tinggal di sana Eang Santri dari beberapa sumber Bahkan dari tulisan tangan putra beliau Itu dikatakan sebagai penyumbang dana terbesar kongres pemuda Entah yang pertama entah yang kedua ya Tapi bahwa dari Terakhat bahkan cucu Dari Pangeran Semburi Nyowo ini punya anjil besar dalam sumpah pemuda Maka mungkin Mbah Mufid Menuruni darah dari Leluhur-leluhurnya Memiliki semangat juang yang berapi-api Baik saya langsung fokus kepada Kongres pemuda yang pertama 1926 Walaupun saya tidak baca semuanya ya Saya baca poin-poinnya saja Ketua dari kongres pemuda yang pertama Itu orang mendura namanya Muhammad Tabrani Dan setelah saya baca dari tulisan beliau Terkait siapa ketuanya, perencanaannya Dan kelompok pemuda yang datang Memang tidak ada dari Kongba Alawi ya Saya bacakan sekilas saja dari tulisan beliau Yang diambil dari arsip ya Beliau memulai dari persiapan-persiapan kongresnya Pada tanggal 15 November 1925 Di gedung Lux Orientis di Jakarta Hadir Jong Jaffa, Jong Sumetraninbon, Jong Ambon Pelajar Minahasa, Sekar Rukun Dan beberapa peminat perorangan Dengan suara gulat di bentuk panitia Yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kongres pemuda Indonesia yang pertama Tujuannya dalam tanda kutip Menggugah semangat kerjasama diantara bermacam-macam organisasi pemuda di tanah air kita Supaya dapat diwujudkan dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia Di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia Dan seterusnya Di dalam kongres pemuda yang pertama ini Ini yang penting saya sampaikan kepada Anda Adalah Tiga butir sumpah pemuda yang kemudian dibacakan oleh Pak Yamin pada 1928 Yakni Tumpah darah yang satu di tanah Indonesia Kemudian bangsa yang satu bangsa Indonesia Dan Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Ini yang sempat alot Di dalam rapat pada kongres pemuda yang pertama Artinya Kalau bertumpah darah yang satu di tanah Indonesia Karena memang sama-sama lahir di Indonesia Di sebuah wilayah yang kemudian disebut Indonesia Kemudian berbangsa Jadi bersuku-suku Kemudian kita satulah Menjadi bangsa Indonesia Ini nampaknya lebih mudah ketimbang yang ketiga Karena pada saat itu Tentu menggunakan bahasa masing-masing Bahasa yang dipakai secara nasional Ya bahasa Belanda Dan pada saat itu Bahasa yang paling mengemuka adalah bahasa Melayu Biasanya disebut Melayu Pasar ya Dan Jawa Pak Yamin cenderung kepada bahasa Melayu Karena memang Kalau menggunakan bahasa Jawa Ada krominggir dan segala macam Yang mungkin dipandang susah Maka menggunakan bahasa Melayu Tetapi bagaimana mungkin Menggunakan kata Melayu Sementara di dua poinnya Menggunakan kata Indonesia Disinilah usulan Dari Pak Muhammad Tabrani Sebagai ketua Kongres Pemuda Yang pertama 1926 Jadi frasa Atau peristilahan Bahasa Indonesia Itu pertama sekali muncul Dari seorang bernama Muhammad Tabrani Asal Pemekasan Madura Saya jelaskan asalnya Bukan karena Daerah kelahiran saya Tetapi Maksudnya Madura Daerah kelahiran saya Khawatir nanti Kayak yang lain-lain Ada yang klaim Siapa yang menyangka Bahwa bendera merah putih itu Katanya atas usulan Habib sana Siapa yang menyangka Bahwa Bung Karno Sebelum memproklamasikan Kemerdekaan Pamit dulu ke seorang Habib Di Kuitang Tidak ada yang menyangka Kisah seperti itu Maka perlu disampaikan Bahwa Pengetus istilah Bahasa Indonesia Seorang pemuda Bernama Muhammad Tabrani Asal Pemekasan Madura Mudah-mudahan beliau diangkat Jadi pahlawan nasional Dan mudah-mudahan Beliau juga diterangkan Alam kuburnya Beliau seorang yang Sangat luar biasa Di dalam jurnalistik Sampai pada akhirnya 1928 Beliau tidak bisa mengikuti Kongres pemuda yang kedua Karena beliau Sedang melakukan Melanjutkan pendidikannya Di Belanda Kemudian di Perancis Kalau tidak salah Itu untuk Apa memperdalam dunia jurnalistik Tidak mudah orang dulu bos Sekarang semua orang bisa Jadi penulis berita Baik Kembali lagi Adakah kaum Ba'alawi Seperti di dalam persiapan-persiapan tadi Jong Jafa Jong Islamitinbon Dan yang lain-lain Tidak disebut Nama orangnya Dan tidak ada juga Persatuan kaum Ba'alawi Mudah Tidak ada Tapi Apakah ada perorangan Yang masuk di dalam anggotanya Tentu saya tidak tahu Karena disebut Nama-nama Kelompok pemudanya Kemudian kita merujuk Kepada 1928 Untuk Kongres pemuda yang kedua 27 hingga 28 Oktober 1928 Saya akan bacakan Dari dokumen Yang dibukukan ini ya Ejaannya masih Ejaan lama Bismillahirrahmanirrahim Putusan Kongres Pemuda Pemudi Indonesia Kerapatan Pemuda Pemuda Indonesia Diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan Indonesia Yang berdasarkan kebangsaan Dengan namanya Yong Java Yang Sumatra Dalam kurung pemuda Sumatra Pemuda Indonesia Sekar Rukun Yang Islamitin Bon Yang Selebes Pemuda kaum Betawi Dan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober Tahun 1928 Di negeri Jakarta Sesudahnya mendengar pidato-pidato Pembicaraan yang diadakan Di dalam kerapatan tadi Sesudah menimbang segala isi-isi pidato-pidato Dan pembicaraan ini Kerapatan lalu mengambil keputusan Pertama Kami putra dan putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Kedua Kami putra dan putri Indonesia Mengaku Berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Ketiga Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Setelah mendengar putusan ini Kerapatan mengeluarkan Keyakinan atas ini Wajib dipakai Oleh segala perkumpulan Kebangsaan Indonesia Mengeluarkan Keyakinan persatuan Indonesia Diperkuat dengan Memperhatikan dasar persatuannya Yang pertama Kemauan Sejarah Bahasa Hukum adat Pendidikan Dan Kepanduan Dan seterusnya Kilasan saja Untuk mengingat Betapa Para pemuda 1926 1928 Begitu Guyupru pun Bersatu dari segala lapisan Tanpa mempersoalkan Ia berasal dari mana Agamanya apa Bersatu Padu Demi tujuan Yang satu Yakni Indonesia Merdeka Jadi kalau dibaca sepanjang buku ini Tujuannya Adalah Kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan akan dicapai Apabila terjadi persatuan Persatuan Beberapa syarat Di antaranya Satu rasa Satu keyakinan Satu bahasa Ini penting Karena itu alat komunikasi Dan satu di antaranya Adalah sejarah Maka Kalau saat ini Banyak pemirukan sejarah Itu kewajiban kita bersama Untuk meluruskannya Semampu kita Nah Kembali lagi Kepada pertanyaan awal Adakah kaum Ba'alawi Pemuda Ba'alawi Tentu dari Sejumlah Kelompok organisasi Tadi Kami tidak tahu Satu persatu Apakah ada Di antara Pemudanya Yang Java Yang Islam Yang Sumatera Yang Pemuda Silebes Pemuda Indonesia Perhimpunan pelajar Indonesia Apakah di dalamnya Adakah apa Kaum Ba'alawi Tentu saya tidak tahu Maka saya tidak bisa menjawab Secara personal Apabila mengacu kepada Yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman Baswedan Kakeknya Pak Anies Baswedan Dengan membentuk Atau membuat Sumpah Pemuda Kaum Muda Anhab Pada 1934 Yang terinspirasi Dari Sumpah Pemuda ini Maka sangat dimungkinkan Pada saat itu Tidak ada Kedari kalangan Orang-orang Arab Abdurrahman Ataupun Dari Ba'alawi Yang ikut dalam Sumpah Pemuda 1928 Ataupun 1926 Dan di Buku ini juga Ada tulisan langsung Dari Pak Abdurrahman Baswedan Terkait dengan Sumpah Pemuda Kalangan Arab Tersebut Demikian Para pemirsa sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Jika ada ketuluan Dan dapat Memotivasi kita Untuk tetap Menjaga Kemurnian sejarah Semampu kita Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh